Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi. Kami lima jalan pemilu 2024, antisipasi TPS banjir di Jambi. Intro Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris memastikan tingkat kerawanan pemilu Provinsi Jambi masuk kategori terendah. Dimana indeks kerawanan pemilu atau IKP Provinsi Jambi di angka 12,03 persen. Sehingga menduduki posisi nomor 4 nasional, kategori provinsi paling tidak rawan konflik pemilu. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Provinsi Jambi masuk empat besar daerah se-Indonesia dalam kerawanan pemilu terendah atau paling tidak rawan konflik pemilu. Dimana indeks kerawanan pemilu atau IKP Provinsi Jambi hanya 12,03 persen. Di bawah Bengkulu 3,79 persen, Sulawesi Selatan 10,20 persen, dan Lusa Tenggara Barat 11,09 persen. Meskipun memiliki IKP terendah, Al-Haris meminta semua pihak baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu tidak lengah. Justru karena menjadi daerah terendah, kewaspadaan harus ditingkatkan. Mempunyai berat, deteksi diri dalam mana, memantau semua situasi kondisi yang berkembang. Melihat, mendengarkan, memperhatikan, dan lupa bahwa kontenasi dengan teman-teman kita dari pihak-pihak bergabung dan lain sebagainya. Nah ini, tidak tahu tidak akan dibanding ini apakah pihak-pihak yang bersegagia untuk mengganggu jalannya sepemilu kita ini. Lebih lanjut, Gubernur Jambi Al-Haris juga meminta pihak terkait untuk terus mengingatkan koordinasi dalam memperhatikan, mewaspadai, dan melakukan pengamanan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Pemirsa pendistribusian logistik pemilu akan dilakukan oleh KPU Tanja Barat, Hamin 3,10 pencoplosan atau pada tanggal 12 Februari mendatang. Dalam pendistribusian logistik pemilu, KPU Tanja Barat akan mendahului kejamatan yang jauh. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanja Barat, EMRO. Pelaksanaan pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kabupaten Kota segera dilaksanakan pada 14 Februari serentak dilakukan se-Indonesia. Berbagai upaya untuk menyukseskan pemilu damai telah dilakukan KPU Tanja Jambung Barat sebagai penyelenggara. Sesuai tahapan seperti memastikan TPS aman hingga kepada pendistribusian logistik pemilu. Ketua KPU Tanja Jambung Barat, Muhammad Rum menegaskan, Ketika ditanya agenda, dalam waktu dekat ini pihaknya dalam persiapan untuk distribusi logistik ke 1020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan. Nantinya hamil 3 jelang pencoblosan 14 Februari mendatang, KPU Tanja Jambung Barat optimis distribusi logistik tiba di tempat pada 12 Februari. Rum menambahkan, Bahkan, terdapat beberapa kategori yang dipetakan KPU dalam distribusi logistik pemilu. Adapun kategori yang dimaksud yakni, terdapat kategori jauh, sedang, dan dekat. Namun tetap diutamakan kecamatan yang jauh di antara kecamatan Renah Mendaluh, Moropapalik, dan Batang Asam. Sedangkan antisipasi musim penghujan, pihak KPU jauh-jauh hari telah melakukan mapping. Dan di sini PPK memastikan posisi gudang logistik di kecamatan dipastikan aman, atau tidak ada rembesan air maupun banjir. Terkait dengan distribusi logistik, dan akhirnya kita sudah mengeluarkan HB3 ya, dalam kelompokan sini kita sudah menghasilkan. Itu sudah masuk yang jauh betul air? Iya, nanti kita kategorikan yang nanti ada yang terjauh, yang sedang, dan yang dekat. Jadi kita utamakan nanti yang terjauh, seperti DAPI 3, DAPI 4 ya, Rana Mendaluh, Batang Asam, dan juga Moropapalik kita leluhkan, leluhkan di tangan 12 itu mungkin sudah kita geser ke sana. Berarti untuk itu diletakkan di kantor camat, setiap logistiknya? Iya, nanti kalau kita disini sekarang kita ke kantor camat. Ada antisipasi ini kan musim penghujan ini untuk supaya kayak mana gitu, ini untuk supaya aman suaranya, sudah diprediksi tidak ditaruh jadi, supaya tidak seperti apa nanti ke desa-desa yang jauh gitu ya? Oh iya, kita jauh hari, kita sudah mapping ya, kita sudah beritahuan ke teman-teman kita ke Pekang, untuk meng-inventarisir gudang-gudang, di depan logistik. Alhamdulillah, laporan dari teman-teman di bawah, untuk posisi gudang logistik, ditingkat-ditingkat macet untuk posisi nyaman. Jadi kita dari 13 kecamatan ya, kita mungkin ada 2 kecamatan yang kita menggunakan jalur air ya. Lebih lanjut, Emrum menambahkan, dari 13 kecamatan yang ada dilakukan distribusi logistik pemilu, setidaknya terdapat 2 kecamatan dalam pendistribusian logistik menggunakan jalur air atau laut, yakni kecamatan Seberang Kota dan Kuala Betara. Meskipun demikian, logistik yang menggunakan jalur laut dipastikan aman hingga menuju tempat gudang logistik kecamatan. Bahwa Selutan Joparat siap pegawasi pendistribusian logistik pemilu jelang pelaksanaan tanggal 14 Februari Bendat. Hal ini guna memastikan pendistribusian tersebut sesuai aturan dan tanpa kendala. Jelang pemilu 14 Februari mendatang, segala macam persiapan tengah dilakukan penyelenggara pemilu, yakni KPU, baik di tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Tanju Jabung Barat. Persiapan yang tentu tak kalah penting ialah pendistribusian logistik pemilu. Sedikitnya ada 1020 TPS yang akan tersebar di Kabupaten Tanju Jabung Barat. Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanju Jabung Barat, Nur Hadi Prabowo mengungkapkan, pihaknya siap memonitoring dan mengawasi pendistribusian logistik pemilu. Hari ini memang kita sedang melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi banjir, terutama karena kondisi musim dan hari musim-musim berujan. Jadi memang ada beberapa wilayah yang sudah kita petakan, antaranya ada di Kecamatan Pemurang Kepali, kemudian di daerah Renang Kepalur, dan termasuk Batang Asam juga. Saat ini kita masih dalam pengusuran bagi pemetaan Pemetaan itu untuk antisipasinya nanti, tentunya hasil pemetaan kita nantinya akan kita rekomendasikan kepada KPMU. Mungkin nanti kita pun ikuti juga untuk pengantar distribusi nanti ya? Ya, kita tentu nantinya akan berserta dalam proses pendistribusen logistik tersebut, sampai dengan keinginan kecamatan. Nah, kita juga kemarin sudah kesadaran kepada pemacam kita yang ada di kecamatan tersebut untuk memastikan bahwa tempat-tempat yang nantinya akan menjadikan tempat pakek logistik itu harus memang yang steril, akhirnya tidak ada yang rembes, yang bocon dan sebagainya. Jadi antisipasi kita lebih kemarin sana. Mungkin kita tetap komunikasi dengan KPU lah ya? Ya, tentu kita pasti akan bersama-sama dengan KPU dan kita sampai dengan hari ini masih selalu berkoordinasi dengan KPU yang menjadikan masalahnya. Nantinya, Bawaslu juga memastikan logistik pemilu yang dititipkan di kecamatan, tentunya tempat meletakkan logistik pemilu di kantor camat dalam keadaan aman. Salah satunya, tidak terdapat ada rembesan air. Karena logistik pemilu tersebut telah cukup jumlahnya sesuai DPT. Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi masih terendam banjir. Ini berdampak pada jalannya pemilu 2024, sehingga 21 TPS terpaksa dipindahkan. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kota Jambi, seperti Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan utama di kawasan tersebut. Banjir itu juga terdampak pada jalannya pemilihan umum tahun 2024 ini. Sehingga 21 tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Danau Sipin harus direlokasi ke tempat yang lebih tinggi. Hal itu dikatakan langsung oleh Efrin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, saat meninjau langsung lokasi TPS yang terendam banjir. Ia juga memastikan, TPS yang direlokasi itu aman dan jauh dari banjir, sehingga pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari mendatang dapat berjalan dengan baik. Ada sekitar 21 TPS yang kena banjir, dan hari ini kita akan memastikan di mana lokasi banjirnya, tempat lokasi TPS yang banjir tersebut, dan kemudian di mana tempat relokasi dari TPS tersebut. Dan Alhamdulillah setelah kita pastikan, baik itu PPS, PPK, maupun juga TPS, tugas TPS sudah memikirkan kondisi yang terjadi, dan Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat lokasi-lokasi yang tempat realokasi dari TPS tersebut. Pemindahan lokasi TPS tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu 2024, baik secara sarana dan prasarana, termasuk ketertiban dan kondusivitas. Mendekati pemilu 2024, bencana banjir masih terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Batanghari. Sedikitnya terdapat 84 TPS terdampak banjir. Dengan demikian, KPU pastikan akan pindahkan titik lokasi TPS. Pelaksanaan pemilihan umum serentak hanya menunggu satu pekan ke depan di 14 Februari 2024. Sementara kondisi bencana banjir masih terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Dari hasil pendataan KPU Batanghari, sedikitnya ada 84 TPS yang masih terdampak banjir. Ahmad Halim mengatakan, puluhan TPS yang terdampak banjir tersebar di tujuh kecamatan, terkecuali kecamatan Bajubang. Kondisi air yang diperkirakan mulai mengalami penyurutan, KPU belum dapat memastikan wilayah titik TPS yang ditentukan apakah dapat digunakan. Namun air tidak dapat diprediksi akan semakin dalam, atau lokasi TPS dalam keadaan berlumpur. Kita hari ini, kita sudah menghimpun seluruh laporan dari PPK, melalui PPS juga, sudah melaporkan itu ke PPK. Untuk saat ini TPS yang terdampak banjir, totalnya 84 titik desa, yang hari ini masih terdampak, itu ada 6 desa. Karena memang desa juga kita minta, karena nanti kan logistik akan ditersimpan di desa. PPK kepada PPS juga untuk menggeser titik TPS yang ke wilayah yang tidak terkena banjir. Itu untuk alternatif saja. Nanti jika di pelaksanaan hari H, itu masih terdampak banjir, maka tetap kami gunakan alternatif. Jika nanti di pelaksanaan hari H, titik banjirnya sudah seluruh atau sudah kering, tentu nanti tetap kembali kepada titik awal TPS yang sudah dikoordinatkan oleh PPS. Tak kunjung surutnya debit air yang mengakibatkan masih banjir. Saat ini KPU meminta untuk petugas PPS maupun PPK agar menentukan lokasi yang aman dengan mengubah posisi titik TPS. Jika di waktu mendekati masa pemilu dimulai, keadaan air telah surut, besar kemungkinan titik TPS tetap berada di lokasi yang sebelumnya. Pemirsa para pemilih kini tidak dapat kembali untuk mengajukan pindah tempat pemilihan. Di Kabupaten Borodjambi ada 5.000 lebih pemilih yang mengurus pindah milih, baik masuk maupun keluar dari TPS asal. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri, sampai berjumpa lagi. Pelayanan pindah tempat pemilihan resmi berakhir pada Rabu kemarin pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Di Kabupaten Borodjambi sendiri, berdasarkan rekapan sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah Setempat, terdapat 5.755 pemilih yang mengajukan pindah tempat pemutahan suara atau TPS, baik antar kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Ribuan pemilih tersebut diantaranya, 2.427 merupakan warga yang keluar dari TPS asal, dan sisanya 3.328 mereka yang masuk ke TPS yang tersebar di Morodjambi. Komisioner KPU Morodjambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, dikarenakan masih terdapat pemilih yang telah mendaftar, namun belum ter-input dikarenakan waktu menunjukkan pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, maka KPU memberikan waktu 2x24 jam untuk pengimputan data jumlah warga yang pindah pilih, yang bekasnya telah diserahkan kepada penyelenggara pemilu sebelum batas akhirnya waktu penerimaan DPTB. Meski begitu, KPU memastikan tidak ada perpanjangan masa pindah memilih bagi warga, karena telah tertuang dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih. Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di dalam dari TPS, maka boleh dilanjutkan dengan penghitungan suara. Artinya DPTB ini dari jam 11 sampai jam 1? Iya, jam 11 sampai jam 1. Namun ketika ada pemilih DPTB yang hadir lebih awal, maka diperbolehkan dia untuk tetap masuk ke TPS. Tapi pemilih belum? Boleh. Sudah boleh, kalau hadir lebih awal? Cuma di anjurkan, berbeda ya, ketika di anjurkan dengan diwajibkan, itu berbeda, ini di anjurkan untuk datang pukul 11 sampai dengan 13. Namun ketika dianya datang lebih awal, maka tetap diperbolehkan masuk ke TPS. Tempat kerja dan pendidikan dasar pemilih untuk melakukan pindah tempat pemungutan suara bagi pemilih antar provinsi hanya mendapatkan satu surat suara, yakni presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilih yang pindah antar kabupaten kota, surat suaranya ditentukan dapil pemilihan. Terima kasih telah menonton!